Hai nak, apa kabar? Eh, gue baru beli oven baru loh jadinya. Kita mau back in karena udah bosen nih. Ngapain aja sih di rumah. Iya, tapi gue belinya yang merek yang bagus dong. Gak kayak lo punya. Suami gue kan baru dapet proyek. Jadi gue kemarin belanja banyak banget. Gue beli oven baru. Terus gue beli juga itu tuh air fryer. Yang buat ngegoreng tanpa minyak itu loh. Terus gue kemarin juga belanja baju banyak banget. Beli kosmetik Korea juga. Biar rungka gue glowing dong. Yaelah, walaupun kita cuma di rumah, kita juga mesti gaya dong. Jangan gas unit tuh. Lo liat gak FB sama IG-nya? Ih, mending menarik banget. Mana ada sih laki yang tahan dengan penampilan istri kayak gitu? Eh, tau gak? Lo pernah liat gak sih foto lakinya di Facebook? Gak pernah kan? Gue rasa dia ada masalah deh sama lakinya. Iya, iya. Proyek ketahatan close kan? Gue ngikut aja ah, gue males mikir. Waktu gue udah habis nih nonton Drakor. Gue baru nonton tuh Drakor Startup. Dalam dosanya ganteng banget. Pengen gak gue kayak si Susi di film itu? Ma, ayo udah jam 8 kurang 10 nih. Ibadahannya mau dimulai. Mama, ayo cepetan nanti telat. Aku malu nanti ditanyain losto Julius. Aduh, Karin. Mama sakit kepala ah. Semalam sampai subuh mama nonton Goblin. Gak bisa berhenti karena ceritanya seru banget. Hah, Goblin lagi? Mukanya mama udah nonton. Gongyunnya ganteng banget, Karin. Kamu masih anak-anak yang ngerti ah. Walaupun mama udah nonton 5 kali, tetap aja seru. Mama kan pagi suka ya ganteng-ganteng. Jadi mama gak akan di pada online? Ya, enggak ah. Ganti pak usahnya. Oke, mau ngomong tidur lagi? Hei kak. Ini wajah gue jalan. Ayo aja. Laki gue lagi keluar kotak betul, men. Eh, kita ke kolibri. Tempatnya bagus banget loh buat kotak-kotak. Bisa buat konten. Nah, tak, Ros. Terserah sih. Gue ngikut aja. Tapi kalau bisa di cafe-cafe yuk. Gimana kalau temanya poporea? Kita cari tempat yang bisa pinup hambuk. Terus kita foto-foto. Itu kan yang penting. Terserah deh. Gue emang ikut aja acaranya. Tapi yang penting di cafe atau restorannya bagus. Kalau bukan di cafe atau restoran, gue gak mau ikut lah. Oke, bye. Bye-bye. Ma, udah jam 8 malam. Doa yuk. Kan kebetulan papa juga di luar kotak. Atau sel harus doain pekerjaan papa juga. Udah jam 8? Waktunya mama nonton drama startup nih. Episode baru. Nanti mama ketinggalan. Kamu doa sendiri aja ya. Gak apa-apa kan? Kamu yang doain papa. Sama aja kok doa sendiri juga. Loh, mama kan dulu sering nyanyi kita. Kalau sukses bak keluarga. Kita baca bernak tua, nolong berdoa. Itu kan waktu mama ikut cross. Dulis sama cross leader. Sekarang kan? Oh enggak. Lagian kita di rumah doang. Siapa sih yang tahu? Udah, udah jangan ngamu, mama. Mama mau nonton. Eh, sana. Halo? Halo, papa? Oh, pelan banget sih suaranya aku dengeran. Gak jelas banget suaranya. Apa? Papa ditangkap KPK? Papa terima suar? Kok bisa-bisanya sih papa terima suar? Apa? Nanti rumah kita disita? Mobil kita disita juga? Oh... Debbie! Wah! Kamu itu nonton apa? Coba kasih ke mama HP-nya. Cepat! Kamu anak perempuan masih kecil nonton kayak begini, ya? Siapa yang ngajarin kamu? Pasti Tina sama Esther, ya? Mereka yang ngajarin kamu nakal? Coba jawab. Kalau itu aneh, deh. Kapan aku ketemu sama mereka? Ini lah sekolah online. Aku tuh belajar di ahlinya mama. Debbie! Ya ampun. Kenapa teman kamu, Yosep, mirip-mirip foto kayak begini? Kamu juga kirim-kirim foto-foto badan kamu ke Yosep. Kamu ini mau jadi apa sih, Debbie? Debbie! Aduh! Kalau kayak gini kamu membunuh diri aja! Kisah Kain dan Debbie akan melanjut di ujung acara ini. Teman-teman Perez, yuk kita tebak. Endi dari kisah ini. Ada hadiahnya lho. Jawabannya bisa ditulis di kolom chat dari YouTube yang kami berikan. Ditunggu jawabannya sampai sebelum babak dua muncul. Yang pertama, apakah yang akan terjadi pada Karin? Yang kedua, apakah suami Karin akan lolos dari KPK? Yang ketiga, apakah yang akan terjadi pada Debbie? Dikan jawabannya dan alasannya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.